Itu jauh lebih baik kita miliki dia daripada seratus teman tapi tidak solih kepada robnya. Kenapa? Bisa jadi satu orang yang solih itu ketika mendoakan kita langsung nembus kepada orang yang didoakan, tapi bisa jadi seratus orang yang kita kenal tapi kalau mereka tidak solih, maka ketika mendoakan tidak nyampe kepada kita. Makanya Masya Allah itulah yang menjadikan akhirnya memahami pentingnya bagi seseorang itu, mereka senantiasa ketika kemudian mereka ke dalam hidup banyak-banyaklah berkenalan dengan orang-orang yang solih. Yang betul-betul kemudian mereka membawa kebaikan akhirat untuk kita. Makanya kemudian iblis itu pertama kali menggelincirkan Adam dari makanan. Bahkan maaf, orang-orang musyrikun dulu pun ketika mereka ingin menggoda imannya para sahabat, yang digoda oleh para musyrikun ketika menggoda keimanan para sahabat itu masalah makanan salah satunya. Bukan hanya mereka itu disuruh untuk murtad dari agama yang mereka imani dari Rasulullah, sampai urusan makanan pun dijadikan menjadi salah satu target supaya para sahabat itu memakan yang haram. Antum pernah membaca sebuah kisah yang menjadi salah satu sebab turunnya surat Al-An'am 121. Para sahabat ketika diturunkan sebuah larangan, bahwasannya para sahabat itu tidak boleh makan dari bangkai. Bangkai sudah diharamkan oleh Allah. Maka orang musyrikun ketika mereka mendapati bahwasannya para sahabat itu meninggalkan bangkai. Karena Allah sudah mengharamkan bangkai. Perhatikan, para orang musyrikun kasak kusuk bagaimana menjadikan bangkai ini bisa dimakan kembali sama para sahabat. Karena mereka tahu betul, kalau para sahabat sudah makan yang haram, maka kemudian akan banyak keburukan yang menimpa kepada para sahabat. Lalu mereka membuat narasi, mereka membuat pemberitaan. Mereka datang dan berdialog dengan para sahabat. Perhatikan salah satu dialognya mereka untuk menggoda para sahabat supaya memakan kembali yang diharamkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh para orang musyrikun? Mereka berkata, kami dengar kalian mengharamkan bangkai. Iya, sudah turun surat Al-Ma'idah menerangkan haramnya bangkai. Lalu kemudian mereka berkata, kalian ini aneh. Binatang yang mati, yang mematikannya Allah, malah kalian haramkan. Tetapi binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri, malah kemudian kalian halalkan. Ini cara beragama macam apa kalian? Kalian mengaku sebagai orang-orang yang kemudian diridai oleh Allah. Kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalian halalkan apa yang disembelih oleh tangan kalian. Tapi kalian haramkan bangkai. Hei, siapa yang matikan bangkai? Dijawab para sahabat, yang matikan bangkai Allah. Kenapa kalian kemudian haramkan apa yang telah dimatikan oleh Allah? Loh hampir-hampir para sahabat ketika mendapatkan narasi yang semacam itu. Hampir-hampir mereka kemudian terpleset, kembali menghalalkan bangkai. Dan kembali ingin makan bangkai kembali. Setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Maka ketika Allah mendapati para sahabat, ada yang mulai terpengaruh dengan narasi yang dibuat orang musyrikun. Ketika kemudian ingin menghalalkan bangkai, karena orang musyrikun pingin supaya para sahabat itu makan yang haram. Karena produsen yang haram itu adalah orang-orang musyrik dan koloni-koloninya iblis. Maka kemudian hampir mereka itu memakan bangkai. Ketika mereka akan makan bangkai. Allah turunkan surat Al-6, 121. Allah kemudian akhirnya menurunkan surat Al-6, 121. Dan mengatakan, kalau kamu sampai kemudian menghalalkan kembali. Mentaati apa yang disampaikan dan dinarasikan oleh orang musyrikun. Kalian kembali halalkan bangkai. Dan kalian makan kembali yang haram. Allah memberikan peringatan keras. Kalau kamu sampai menghalalkan kembali bangkai setelah diharamkan oleh aku. Kamu akan jatuh kepada perkara kemusyrikan kembali setelah kalian beriman. Di situ kita mendapati. Memang dari dulu iblis itu tidak suka kalau kita makan yang halal. Maka wali-walinya iblis itu tidak suka kalau kemudian anti dan antum memiliki profesi yang halal. Makanya kemudian mereka berubah ya betul bagaimana kemudian merusak profesi kita dan makanan kita. Supaya tersengat, supaya mendapatkan yang haram. Ketika mendapatkan yang haram mereka tahu. Yang haram itu pasti menumbuhkan kerapuhan iman ketika mereka tidak tahu bagaimana memasukkan makanan yang halal. Makanya maaf, saya akan sampaikan sebuah kisah sejarah. Ada sebuah orang yang bernama Hajaz bin Yusuf. Hajaz bin Yusuf ini salah satu diantara pemimpin yang dolim luar biasa. Sukanya membunuh banyak orang. Namanya Hajaz bin Yusuf. Hajaz bin Yusuf ini menguasai banyak wilayah. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh Hajaz bin Yusuf itu adalah daerah Irak. Di situ ada Basrah, di situ ada Kufah. Dikuasai kemudian salah satunya oleh Hajaz bin Yusuf. Tapi orang Irak dulu, di awal-awal pertama abad pertama Hijriah. Orang-orang pertama, orang-orang Irak itu adalah orang yang terkenal dengan ketakwaannya dan keimanannya. Doanya orang Irak itu mustajab. Jadi kalau untuk membaca sejarah itu maka mendapati. Orang Irak, Basrah dan Kufah itu paling mustajab kalau sudah berdoa. Maka kemudian kalau ada pemimpin yang telah ditetapkan oleh Hajaz bin Yusuf. Untuk menguasai dan untuk memimpin Irak. Masyarakat Irak itu dengan begitu santanya. Mendoakan dan mengangkat tangan. Supaya pemimpin yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf itu mendapatkan keburukan. Dan doa mereka itu selalu digabulkan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin di Irak yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf tidak pernah bertahan lama. Kenapa? Disebabkan doa yang dipanjatkan oleh masyarakat Irak ketika masyarakat Irak membenci dan mengingkari Hajaz bin Yusuf dan siapapun yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf. Hajaz bin Yusuf sempat stres, sempat frustasi. Ini gimana? Irak ini tidak bisa saya kendalikan. Irak ini gimana setiap ada pemimpin yang saya tugaskan di Irak mereka tidak pernah bertahan lama. Ini disebabkan doanya masyarakat Irak yang sangat mustajib. Hajaz bin Yusuf walaupun dolim, dia ngerti tentang perkara-perkara keimanan. Maka apa yang dilakukan oleh Hajaz bin Yusuf? Hajaz bin Yusuf setelah itu tiba-tiba memiliki satu pemikiran. Masya Allah pemikirannya itu nyeleneh. Tapi betul-betul dilakukan. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba Hajaz bin Yusuf berkata. Kepada seluruh masyarakat Irak. Masyarakat Irak, aku tahu kalian itu kemudian membenciku. Tapi kalian adalah kemudian rakyatku. Maka aku akan memberikan perintah kepada kalian. Dan siapapun yang tidak memenuhi perintahku, aku penggal kepalanya. Hajaz bin Yusuf berkata, perintahku sederhana. Tolong kumpulkan semua telur dari rumah kalian. Dan kemudian semua telur yang kalian kumpulkan, nanti dikumpulkan pada tempat yang saya tunjuk. Ada tempat di alun-alun kota, yang kemudian telah ditunjuk oleh Hajaz bin Yusuf untuk menjadi tempat mengumpulkan telur. Masyarakat Irak itu sudah mulai mikir. Ini Hajaz bin Yusuf ini aneh. Nyuruh kami untuk mengumpulkan telur. Apa sih maunya Hajaz bin Yusuf ketika memberikan perintah kepada kami untuk mengumpulkan telur? Tapi masyarakat Irak kemudian tidak mengambil pusing. Dia kemudian mengambil telur. Setiap telur dibawa ke tempat yang ditunjuk oleh Hajaz bin Yusuf, diletakkan dalam satu tempat itu. Setelah semua rakyat Irak mengumpulkan telur. Hajaz bin Yusuf dari kejauhan melihat, tersenyum. Dan dia berkata, berhasil saya. Setelah itu rakyat Irak pulang ke rumahnya masing-masing. Sembari mereka itu menggelayut pertanyaan, apa pentingnya telur sampai Hajaz bin Yusuf itu ingin mengambil telur dari kami. Telur dikumpulkan, dibiarkan telur itu. Satu hari setelahnya, Hajaz bin Yusuf memberikan perintah yang kedua. Aku beritahukan perintah yang kedua. Telur-telur yang kalian telah kumpulkan hari kemarin, tolong diambil kembali. Silahkan diambil. Siapapun yang tidak mengambil telur, aku penggal kepalanya. Masyarakat Irak itu mulai kebingungan. Ini maksudnya apa? Disuruh mengumpulkan telur, setelah mengumpulkan telur kemudian disuruh mengambil telur. Masyarakat Irak tidak menyadari konspirasi apa yang sedang dikerjakan dan sedang dilakukan oleh Hajaz bin Yusuf. Mereka datang ke tempat mereka mengumpulkan telur hari kemarin. Dan ketika mereka akan mengambil telur, tentunya telur yang mereka ambil tidak sama dengan telur yang mereka berikan hari kemarin. Ada yang datang hari kemarin membawa telur yang lebih kecil, pulang-pulang membawa hari berikutnya telur yang lebih besar. Karena membedakan telur mereka itu yang mana tidak bisa. Akhirnya mereka sembarangan mengambil telur mereka. Ada yang mengambil telur lebih besar, ada yang mengambil telur lebih kecil daripada telur mereka sendiri. Lalu kemudian mereka pulang. Tanpa mereka sadari mereka telah mengambil telur syubhad. Telur yang sebenarnya bukan telur mereka, tetapi mereka ambil ketika tidak menyadari bahwasannya itu merupakan bagian dari konspirasinya Hajaz bin Yusuf. Akhirnya Hajaz bin Yusuf senang biarkan tiga hari, biarkan telur itu dimakan dulu. Setelah kemudian telur itu kemudian dipastikan dimakan setelah tiga hari, Hajaz bin Yusuf kemudian akhirnya memilih pemimpin yang akan diutus menjadi pemimpin di Irak. Pemimpin yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf sempat khawatir dan berkata. Nanti jangan-jangan saya dapat keburukan sebagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tidak, tenang. Kamu jadi pemimpin Irak. Lalu kemudian akhirnya pemimpin tersebut memimpin Irak. Kebiasaan masyarakat Irak ketika mendapati pemimpin dipilih kembali oleh Hajaz bin Yusuf. Mereka kembali mengangkat tangan untuk mendoakan keburukan supaya pemimpin itu tidak betah berada di Irak. Mereka mengangkat tangan, mereka mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini Hajaz bin Yusuf orang yang dolim. Mengirimkan kembali pemimpin yang akan memberikan kemendorotan bagi kaum muslimin di Irak. Maka usirlah dia supaya tidak nyaman berada di tanda antara kami. Satu, dua, tiga, empat, lima hari. Ternyata doa mereka tidak terkabul. Tujuh, delapan, sembilan, doa mereka tidak terkabul. Sepuluh, sebelas, dua belas tidak terkabul. Sampai akhirnya mereka mikir masyarakat Irak, tumben. Biasanya tidak sampai tiga hari. Pemimpin itu kemudian tidak akan betah dan kemudian langsung pulang. Tapi kenapa khusus untuk kali ini doa kami seakan-akan tidak kemudian dibalas oleh Allah. Seakan-akan pintu langit tertutup untuk doa kami. Ada apa ini? Apa yang kami lakukan sampai Allah tidak mendengar kembali rintihan kami ketika kami melaporkan pemimpin yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf. Tanpa mereka sadari ada seorang pelama yang fakih mengumpulkan masyarakat Irak dan berkata. Kalian lupa. Kalian telah mengambil telur syubhat. Yang kalian serahkan hari sebelumnya dan ketika kalian ambil hari setelahnya. Telur itu sudah berbeda ukurannya dengan telur yang kalian miliki. Syubhatnya telur yang semacam itu yang menjadikan doa kalian tidak lagi didengar oleh Allah. Bisa paham sebuah cara ini? Kalau urusan telur hanya beda ukuran. Ketika kemudian hari kemarin kita membawa telur yang gede, kemudian hari ini kita mengambil telur yang lebih kecil. Padahal sama-sama telur. Bukan kemudian telur, kemudian datang berikutnya membawa ayam. Itu beda. Bukan telur kemudian hari berikutnya membawa stik. Itu beda. Ini sama-sama telur hanya beda ukuran. Ternyata ketika mengambil telur yang beda ukuran, yang tidak miliknya, maka itu menjadi syubhat. Ketika menjadi syubhat, maka doanya masyarakat Irak tidak lagi terkabul. Makanya jangan-jangan hari ini kita sering merintih, mendoakan saudara-saudara kita di Palestine, saudara-saudara kita di Rohingya. Mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin. Tapi kenapa doa-doa kita seakan-akan membentur pintu langit? Dua hari ini Gaza kembali diseram. Padahal kita setahun lalu di Hijrafes kita merintih sambil menetaskan air mata, mendoakan saudara kita di Palestine. Kenapa semacam itu? Mungkin salah satunya bukan hanya telur syubhat yang sudah masuk ke dalam perut kita. Banyak makanan haram yang masuk ke perut saya. Perutnya antum, perutnya anti. Dan itulah yang menjadikan akhirnya semua permintaan kita tidak pernah didengarkan oleh Allah ketika kemudian kita makan dari yang haram.